Hai membangun Indonesia menyatukan harapan bersama berkontribusi untuk negeri beda pandangan bukan hal-hal ada opsi untuk hari ini dan nanti selamat malam pemirsa ada opsi untuk hari ini dan nanti berbeda pandangan tapi mungkin untuk yang satu ini kita satu pandangan mengingat bahwa dunia pendidikan negeri ini kembali tercoreng dengan aksi perundungan atau bullying bukan hal yang baru memang tetapi membuat kita bertanya dimana perbaikan sistem pendidikan saat kasus perundungan acap kali terjadi sekolah yang sejatinya menjadi tempat yang aman untuk menimba ilmu dan membangun karakter justru menjadi arena perundungan lantas siapa yang bertanggung jawab serta bagaimana aksi nyata agar aksi kasus perundungan ini tidak terjadi lagi dalam dunia pendidikan kita pesan kami tegas lawan perundungan malam hari ini biasa hari 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 Pemirsa tahukah Anda bahwa di tahun 2018 41 persen siswa Indonesia mengaku mengalami perundungan. Angka ini jauh di atas rata-rata negara lain sebesar 22,7 persen. Indonesia bahkan berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara lainnya. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia di tahun lalu, tahun 2019, terjadi 153 aduan kasus dan juga kekerasan fisik maupun psikis. Mengajak Anda untuk menilik ke belakang sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, jumlah korban perundungan atau bullying cenderung naik turun. Namun hati-hatilah karena ternyata berbanding terbalik dengan pelaku perundungan di mana ternyata jumlahnya terus mengalami peningkatan. Hal ini bisa terjadi karena memang banyak korban yang tidak melaporkan kasus yang mereka alami dengan berbagai alasan. Sementara itu tingkat perundungan terjadi ternyata hampir di semua level pendidikan kita. Mirisnya 39 persen perundungan terjadi di tingkat sekolah dasar. Betul, sekolah dasar. Ternyata tidak hanya siswa, guru pun tidak luput dari aksi perundungan ini. Meski pelaku perundungan dan kekerasan terbesar dilakukan oleh guru dan juga termasuk kepala sekolah dengan angka 44 persen, perundungan sesama siswa juga menempati urutan kedua dengan angka 30 persen. Lalu apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah? Ada Permendikbud Undang-Undang nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulanganan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Anda bisa lihat bahwa dalam pasal 8 ayat 1 huruf I dijelaskan bahwa sekolah diwajibkan memasang tapan layanan aduan tindak kekerasan di serambi sekolah yang mudah diakses oleh siswa, orang tua, guru, bahkan kepala sekolahnya. Dengan catatan ini sebenarnya korban perundungan bisa melakukan SMS, menelpon dan juga mengadu langsung kepada pihak terkait. Namun apakah ini solutif? Nyatanya kasus perundungan dan kekerasan masih saja terjadi. Di bulan Februari ini tahun 2020 saja tercatat sudah ada 3 kasus besar perundungan yang mendapat perhatian dari masyarakat luas. Yakni perundungan yang terjadi di Malang, Jawa Timur, Purworejo, Jawa Tengah, dan terakhir tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru di Bekasi, Jawa Barat. Bagaimana dengan kasus lain yang tidak terungkap? Mengingat perundungan bagai fenomena gunung es yang menyimpan lebih banyak korban yang memilih untuk diam. Untuk membahasnya langsung saya pernahkan para narasumber saya, kita beri tebuk tangan kepada narasumber yang ada di studio hari ini. Selamat malam, saya akan pernahkan satu persatu narasumber saya yang ada di studio bersama saya. Sudah ada pengamat pendidikan Indra Harismiaji. Pak Indra, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada pendiri sejiwa atau yayasan semai jiwa amini, Mbak Dina Haryana. Mbak Dina, selamat salam. Terima kasih sudah hadir. Hadir juga Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kang Dede Yusuf. Kang Dede Yusuf, terima kasih sudah hadir. Dari luar studio, saya akan menyapa Bapak Erlangga Mas Diana, Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat dari Kemendikbud. Pak Erlangga Mas Diana, selamat malam. Selamat malam. Baik, semua narasumber sudah hadir, saya langsung akan tanya. Dari penjelasan yang tadi saya sampaikan di awal sebelum kita memulai diskusi, ada tiga kasus Pak Erlangga yang terjadi menyita banyak perhatian publik. Terutama kasus di Purworejo dan Malang. Bahkan baru saja terjadi di Bekasi. Apa sebenarnya evaluasi dari kementerian Anda terhadap perundungan yang terjadi ini? Evaluasi kita bahwa kita kan telah mengeluarkan Permendikbud 82 tahun 2015. Mestinya setiap sekolah itu menerapkan apa yang sudah digariskan di dalam Permendikbud 82 tahun 2015 itu. Dan kita ke depan semestinya dengan Permendikbud itu tidak perlu lagi orang terkaget-kaget kalau misalnya ada kecenderungan tindakan-tindakan kekerasan ke depan. Kenapa? Karena memang di situ sudah jelas bahwa ada guidance yang harus dilakukan oleh sekolah. Bagaimana sekolah harus melakukan langkah-langkah pencegahan dan melakukan tindakan-tindakan penanggulangan kekerasan yang ada di sekolah. Baik. Kalau Anda katakan supaya harusnya kita tidak terkaget-kaget, menurut saya harusnya kita tidak membahas kasus ini jika memang ternyata semua sekolah bisa dipastikan melakukan kewajiban sesuai dengan Pak Salapan ayat 1, Pak. Apakah Bapak sudah mengecek apakah sekolah di Malang atau sekolah di Purworejo ini melakukan tidak upaya-upaya memasang papan layanan? Ya ini kita memohon atau mengharapkan atau menghimbau kepada dinas-dinas pendidikan yang ada di kabupaten kota atau di provinsi bahwa memastikan bahwa di setiap sekolah itu ada tata cara atau misalnya beberapa langkah yang harus dilakukan bagaimana mencegah dan melakukan penanggulangan kekerasan yang ada di setiap satuan pendidikan. Kalau itu sudah dipastikan ya tentu kita juga berharap bahwa kita bisa mendeteksi terhadap apa-apa yang bakal terjadi di setiap sekolah. Tapi patut dicatat bahwa persoalan di sekolah itu ada persoalan bagaimana melakukan proses pendidikan, pendidikan ada pendidikan karakter. Nah karakter itu akan bisa terbangun tidak hanya dilakukan di sekolah tetapi juga dipengaruhi juga apa yang dilakukan di rumah atau yang dilakukan oleh peer group dan juga bagaimana kita mempublikasi berbagai macam konten-konten yang ada di media masa. Barangkali juga kita perlu mengevaluasi apa yang kita lakukan di sekolah, apa yang kita lakukan di rumah barangkali juga mungkin sedikit ada pertentangan dengan berbagai macam informasi-informasi yang disampaikan melalui media masa. Baik, Pak Erlaga apakah Bapak tahu bahwa tempat kejadian bullying terutama di Malang contohnya ternyata pihak sekolah tidak melakukan apa yang Anda himbau, apa yang dihimbau oleh kementerian Anda. Sanksinya apa? Mereka belum melakukan itu, Pak. Ya tentu sanksinya harus kita harapkan bahwa kepada pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap pimpinan sekolah lalu juga terhadap guru-guru yang ada di situ. Sehingga kemudian dapat dipastikan bahwa berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, berbagai macam ketentuan-ketentuan yang semestinya dapat diterapkan tetapi kemudian tidak diterapkan. Nah kita berharap dengan kejadian-kejadian seperti yang sekarang ini, dengan menerapkan Permendikbud 8-2 tahun 2015, dapat kita lakukan proses eliminasi. Tidak lagi terjadi langkah atau tindakan-tindakan masif yang kemudian bisa muncul lagi di mana-mana. Ya tapi faktanya still buat saya, faktanya adalah kita masih membicarakan itu dan sekolah tempat kejadian bullying itu ternyata tidak menerapkan apa yang Anda himbau barusan. Tapi akan saya tanya ke Kang Dede dulu dari DPR. Bagaimana Kang Dede Anda melihat bahwa mungkin dinilai ada effort atau upaya dari kementerian, tapi bullying-nya masih terus terjadi? Ini satu bulan, ada tiga bullying nih yang dibicarakan masyarakat. Masalah bullying atau perundungan, ini sebetulnya kan sudah terjadi sejak kita semua masih SMP atau SMA. Itu terjadi setiap tahun dan sepanjang generasi terjadi. Mungkin apa yang termaktub di sini, apa yang kelihatan itu hanyalah tip of the iceberg, hanya ujungnya saja. Atau bahkan mungkin juga masih ada sekolah-sekolah yang menutup-nutupi. Jangan sampai itu peristiwa itu nanti muncul ke permukaan. Nah saya lagi berpikir-pikir bahwa memang kalau tidak ada reward and punishment ini tidak akan jalan. Jadi oleh karena itu Permendikbud... Apa punishment yang supaya bisa jalan? Sebentar, jadi kalau kita berbicara ada peraturan menteri, maka kemudian pertanyaannya adalah siapa yang melakukan fungsi pengawasan. Lalu kemudian SOP-nya bagaimana? SOP mencegah perundungan itu seperti apa sih? Siapa yang bertanggung jawab di bawah? Peran orang tua bagaimana? Peran komite bagaimana? Peran dinas bagaimana? Peran pemerintah? Itu harus ada. Kalau hanya segera menyampaikan peraturan begini, kemudian sanksinya apa? Misalnya, sanksi. Kepala sekolah yang ternyata tidak menjalankan zero tolerance terhadap perundungan, bisa saja dicopot dari jabatannya. Maka dia otomatis akan bekerja sekuat mungkin agar tidak terjadi. Apakah ada punishment itu Pak dari kementerian Anda? Mencopot kepala sekolah yang mana, bukan sekolahnya terjadi perundungan? Kalau kepada pelaku, disitu disebutkan bahwa ada sanksi lisan, langsung sanksi tertulis, lalu kemudian ada sanksi edukatif yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan di sekolah. Kepada sekolahnya Pak, adakah sanksi pada kepala sekolahnya dan gurunya? Di situ memang tidak terlalu disebutkan. Tapi yang jelas ini menjadi bahan buat kita juga bahwa persoalan kekerasan itu kan tidak bisa dilakukan oleh individu saja, tetapi juga dilakukan oleh sebuah sistem. Sebuah sistem, kalau sistem yang memang tidak menerapkan dengan cara-cara yang kondusif untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan kekerasan, ya tentu juga bisa muncul. Walaupun memang kasus-kasus ini terus terjadi, karena memang secara kultural juga kekerasan itu pasti akan terjadi di mana-mana. Persoalannya apakah kekerasan itu dapat ditoleransi sebagai sebuah tindakan. Keseluruhan seperti apa yang Anda maksudkan bisa kita toleransi Pak? Jawabannya sesaat lagi. Ya, Mika. Baik, Pak Bersa kita akan lanjutkan. Saya akan ke Pak Indra terlebih dahulu. Pak Indra sebagai pengakuan pendidikan, bagaimana Anda melihat bullying, kasus bullying yang terjadi di Indonesia, terutama di dua bulan belakangan ini, dan juga jawaban dari pihak Kemenik Bu tadi. Ya, pada dasarnya bullying itu tidak bisa dihindari. Perundungan itu bagian dari kehidupan manusia. Apalagi kalau di Indonesia boleh dibilang, perundungan bisa masuk dalam budaya kita. Contoh, di semua negara di dunia ini, yang kalau ulang tahun diminta mentraktir dan dikerjain itu hanya orang Indonesia. Di negara lain, orang yang ulang tahun justru ditraktir oleh teman-temannya. Itu bagian dari bullying. Ya, itu bagian dari bullying. Jadi, itu satu hal yang intinya kan bullying itu yang kuat menekan yang lemah. Iya kan? Jadi, bullying itu di dunia ini tidak akan bisa dihindari. Jadi, jangan pernah berharap kalau kita bisa menghapus perundungan. Tapi justru... So, it's impossible? Buat Anda itu tidak mungkin hilang? Tidak mungkin hilang. Dari dunia pendidikan kita? Tidak mungkin hilang. Kenapa? Karena selama ada perbedaan antara yang kuat dan lemah, itu akan sering terjadi. Jadi, lingkungan sekolah tidak mungkin sehat untuk mengurangi bullying yang terjadi? Bukan begitu. Justru yang dibutuhkan adalah sistem pendidikan mengajarkan, bagaimana menghadapi bullying. Karena bullying itu adalah bagian dari problem kehidupan. Iya kan? Makanya era sekarang itu problem solving, itu satu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Jadi, yang kurang dari sistem pendidikan kita justru model-model problem solving. Iya kan? Bagaimana mencahkan masalah, bagaimana menghadapi masalah. Itu yang belum dimiliki oleh sistem pendidikan. Dan itu yang membuat kualitas pendidikan kita salah satu yang terendah di seluruh dunia. Walaupun anggarannya ribuan triliun. Urusan membaca saja dari tahun 2000 sampai sekarang tidak pernah naik. Kita kemampuan membaca. Literasinya. Literasi kan gitu. Jadi, banyak hal yang juga masyarakat tidak pahami yang perubahan yang terjadi di dunia pendidikan kita. Contoh, tadi Pak Erlangga dicecer mengenai apa yang akan diberikan hukuman kepada sekolah. Kemendikbud tidak akan bisa menjawab apa-apa karena mereka tidak punya wawenang terhadap sekolah. Kemendikbud itu tidak punya sekolah, kemendikbud itu tidak punya guru. Jadi, undang-undang hanyalah undang-undang. Ketika kemudian mengeluarkan himbawan, tadi dijelaskan. Sekolah wajib memasang papan layanan lengkap dengan nomor yang bisa dihubungi. Dan ternyata di Malang, sekolah itu tidak melakukan himbawan itu. Jadi, himbawan adalah sekedar himbawan. Nah, justru karena kemendikbud tidak punya wawenang untuk ngecek ke sana, kemudian memberikan sebuah teguran atau ini, karena itu letaknya di pemerintah daerah. Menurut undang-undang otonomi daerah itu ke sana. Nah, itu yang selama ini masyarakat tidak tahu dan dibiarkan saja. Bahkan, yang lebih parah selama hampir 20 tahun belakangan ini, banyak pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi. Anggaran pendidikannya jauh di bawah 20 persen. Tahun lalu hanya 5 persen yang di atas 20 persen. Oke, jadi kalau kasus buli terjadi, kejar pemerintah daerahnya? Karena sampai saat ini masih tanggung jawab pemerintah daerah. Kecuali di undang-undang revisi undang-undang sekitar setahun ini, kita tarik lagi ke pusat. Kalau mau terjadi perubahan ya. Mbak Dina, tanggapan Mbak Dina apa? Dengan penjelasan, berarti undangannya tidak ada di kementerian, adanya di pemerintah daerah, which is gini. Menurut saya, kalau ada orang tua yang anaknya terjadi buli, terus mereka harus mengadu kemana? Apa yang harus dilakukan? Menggejar pertanggung jawaban siapa? Karena ini kan ceritanya si yang kuat melawan yang lemah. Sebenarnya memang ada kelemahan sih, pemuda belum cukup melakukan action. dari tadi, Permen Digbut yang tahun 82, 2015 itu. Penguda harusnya membuat semacam surat edaran atau apa, agar tiap sekolah itu membentuk sistem pencegahan bullying itu. Sistem anti-bullying. Yang kepikir di saya adalah bagaimana kalau kiranya kita membuat komite anti-bullying di sekolah itu. Ada orang tua di sana, ada siswa, ada guru. Dan di situ dibuat semacam survei ya. Di tiap kelas harus ada anggotanya. Dan anggota tadi bertanggung jawab untuk melaporkan kalau ada kasus-kasus, kemudian membuat questionnaire, misalnya satu-satu tahun dua kali atau tiga kali. Soal bullying. Tentang bullying itu. Dan tiap kelas kalau dilakukan itu, kemudian mereka semua membicarakan bullying itu. Mereka punya, apa namanya, pola. Oke, di sekolah kita ini bullyingnya yang paling banyak ini. Kemudian juga pelatihan-pelatihan perlu dilakukan. Misalnya satu tahun berapa kali. Di kelas mana. Ada anggarannya, ada energinya, dan waktunya buat mengerjakan itu? Maksudnya, harusnya bisa. Kalau ada kemauan selalu bisa. Masalahnya adalah, kita punya ownership enggak? Siapa yang memiliki ownership, apa itu? Kepemilikan terhadap masalah ini. Nah, jadi ide komite anti-bullying ini, menurut aku sangat bisa tanpa dana pun juga bisa sendiri dilakukan. Karena itu upaya di dalam sekolah, gitu. Tapi pelaku bully sendiri, kepala sekolah dan guru. Orang yang mungkin punya rohiktas. Dan itu semua di bawah Pemda. Jadi kalau Bu Dina, halus sekali. Kalau saya mengatakan problemnya Pemda kita tidak peduli dengan kondisi pendidikan. Enggak peduli dengan pengokonan SDM. Pemda enggak peduli? Enggak peduli. Karena saya sering ketemu kok, kepala dinas pendidikan, ngurus pendidikan, tapi aslinya dari Dinas Pemakaman. Oke. Ya kan? Enggak nyambung dong? Apalagi enggak nyambung, suruh ngurusin pendidikan. Yaudah. Yang terjadi akan problem-problem seperti ini. Jadi yang terjadi akan terus terjadi bully. Bagaimana dengan DPR? Ya, tadi di DPR itu kan akan bicaranya ke Kemdikbud. Tapi kemudian implementasinya Kemdikbud enggak punya kekuatan apa-apa. Oke. Gitu. Paling mentok sekarang yang diomongin kita tunda dana DAK-nya. Udah. Ditakutin lewat budget gitu? Iya, cuma itu aja. Hanya 70% yang diserap sama Pemda. Oke. Kak Dian mau nambahkan sebelum saya balik ke Pak Dian? Ya, saya kasih gambaran besar dulu ya. Memang APBN ditetapkan untuk fungsi pendidikan itu adalah 20%. Jadi kalau kita berbicara 2.000 triliun kurang lebih lah ya. Itu kurang lebih 500 triliun. Dari 500 triliun itu, 350 triliun itu ke daerah. Dalam bentuk DAK, BOP, dan sebagainya. Yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan hanya 70 triliun. Nah, saya melihat di sini, kebetulan kita lagi kebahasan anggaran saat ini. Ada konsep dari Menteri Pendidikan saat ini, yaitu program penguatan karakter. Anggarannya juga signifikan sekali, ratusan miliar. Nah, kami sepakat bahwa masalah perundungan ini harus masuk dalam bagian penguatan karakter. Jadi bentuknya apa? Nanti bentuknya adalah gerakan atau kempen yang dilakukan di sekolah-sekolah. Oleh sekolah-sekolah, bersama komite sekolah, orang tua murid, kepala sekolah guru. Dibentuklah nanti SOP. Sebab begini, perundungan itu bisa dilihat, bisa terjadi, hanya guru yang paling dekat dengan murid. Pemerintah daerah jauh sekali dia dengan murid-murid yang terjadi. Jadi guru yang bisa mendetek. Tapi guru juga kan takut, mau melakukan apa-apa takut nanti dipolisikan. Nanti dibawa ke ranah hukum. Orang gurunya sendiri aja pelaku buli sih. Betul. 44 persen mereka ada pelaku buli. Maka dari itu kita harus bikin sama-sama. Oke. Satu pola, programnya tadi yang saya katakan, ada namanya program penguatan karakter. Itu harus di support. Bentuknya apa? Speak up. Harus berani bicara. Harus berani menyampaikan. Banyak anak-anak yang mendapatkan perundungan, dia nggak berani. Kenapa dia nggak berani? Takut nanti dia digencet lagi sama yang lebih kuat itu kan. Dengan adanya speak up, dengan adanya sebuah diskusi, dengan adanya komunikasi. Maka dia akan berani, oh berarti saya bisa nih ngomong di forum. Kalau dia mengadu yang kejadian kemarin, dia mengadu, dia langsung dihajar. Tapi kalau ini sudah menjadi sebuah forum besar, dikasih tahu ini loh, sekolah kita mengalami begini, catatannya sekian, apa yang dikatakan Bu Diana tadi, saya pikir udah benar sekali. Dilibatkan, orang tua dilibatkan. Orang tua juga nggak bisa diam aja. Anaknya yang melakukan. Dan saya kurang setuju kalau semua kasus perundungan dibawa ke masalah hukum atau ke polisi. Kalau dikit-dikit ditarik, di penjara, berapa banyak anak-anak kita nanti akan masuk penjara? Masa depan mereka akan lebih rusak. Masalah yang terjadi di dunia pendidikan, selesaikan oleh dunia pendidikan. Baik itu pemerintah daerah, kementerian pendidikannya, orang tua, guru, kepala sekolah, semua mari kita selesai. Apa yang harus dilakukan orang tua ketika anaknya menjadi korban buli? Jelas ketika contoh kasus di Purworejo misalnya, anak ini menjadi korban buli melaporkan kasus yang dialami ke guru. Dan besokan harinya, kasus perundungan yang lebih besar terjadi pada dirinya. Tidak ada pihak guru dan pihak sekolah yang mampu menjaga keselamatannya. Lalu kemana? Nah, sementara saya balik ke Pak Erlangga. Pak Erlangga di pasal 8 ayat 1 ada nomor telepon yang wajib dihubungi, yang bisa dihubungi jika perundungan terjadi. Nomor teleponnya 021-5790-3020. Saya dan tim Opsi mencoba untuk menelpon nomor telepon itu berkali-kali, tapi tidak ada yang mengangkat. Kemudian nadanya sibuk dan ternyata jika ingin melaporkan ada biaya 400 rupiah per menit. Apakah itu benar Pak? Jadi gini, di kita ada unit layanan terpadu. Jadi macam-macam jenisnya. Ada bisa melalui via lewat telepon, ada bisa lewat laman, ada juga bisa datang. Jadi sebenarnya, atau berupa aplikasi dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya dipersilahkan saja. Dan di setiap daerah juga ada unit layanan terpadu. Di setiap LPMP, di setiap provinsi ada unit layanan terpadu. Dipersilahkan untuk mengadukan berbagai macam persoalan itu ke masing-masing unit layanan terpadu yang ada di masing-masing provinsi. Itu tidak harus ke pemerintah pusat. Jadi bisa di perwakilan dari Kemendikbud di daerah itu ada LPMP. Di setiap LPMP ada unit layanan terpadu atau di Pempat TK. Berapa lama proses yang dibutuhkan oleh seorang anak yang menjadi korban buli untuk mendapatkan keadilan atau respon ketika mengadukan ke pihak-pihak yang Anda sebutkan tadi? Jadi pada saat itu juga, kalau misalnya melalui WA atau melalui aplikasi segala macam, itu langsung cepat direspon, langsung dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Bagaimana dengan nomor telepon yang tadi ternyata harus berbayar 400 rupiah per menit, Pak? Ya nanti akan kita cek lagi ya. Oke silahkan di cek Pak, karena kami sudah mencoba menghubungi nomor telepon tersebut 5790-3020 dan 570-3303. Silahkan ditulis lebih jauh, saya harus judah, nanti kita lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih sudah bersama kami. Saya akan langsung menyapa Pak Taufik, paman dari MS yang merupakan korban buli di Malang yang terpaksa harus kehilangan jari tangannya. Pak Taufik, selamat malam. Iya, selamat malam. Pak Taufik, terima kasih untuk waktunya di Opsi. Bagaimana kondisi keponakan Anda, MS yang menjadi korban buli, sudah baik-baik, sudah sehat? Kalau kondisinya sekarang ini secara fisik, Alhamdulillah sudah sehat. Cuma dia harus pemulihan untuk mulai jalan, karena kemarin hampir satu bulan itu berbaring terus di tempat tidur dan 18 hari di rumah sakit. Sekarang harus memulihkan fisiknya untuk belajar jalan lagi, karena berat badannya turun itu hampir 10 kilo dari berat badan normalnya. Bagaimana dengan kondisi sikis dari MS? Apakah, silahkan Pak. Kalau kondisi sikisnya, kalau lagi berkumpul dengan keluarga, Alhamdulillah. Alhamdulillah dia melupakan jarinya yang sudah diamputasi. Tapi begitu berkumpul dengan orang lain, ada orang luar yang masuk, kadang-kadang kan mesti ditanya soal kejadian. Dia langsung terdiam, kadang-kadang langsung menunduk, atau bahkan kadang-kadang menangis. Karena dia masih, mungkin kalau dikorek tentang kejadiannya, langsung trauma dia. Bagaimana jika ditanyakan, apakah masih ingin bersekolah? Apa jawaban dari keponakan Anda? Kalau untuk bersekolah, Alhamdulillah dia masih semangat untuk bersekolah. Jadi dia sudah kepingin sekali bersekolah, tapi kan kami harus memulihkan kondisi fisiknya dulu. Karena dia harus mulai belajar berjalan, karena ini berjalan sedikit saja dia sudah merasa capek. Jadi kan harus memulihkan fisiknya itu dulu. Pak Taufik, apakah MS menceritakan kepada keluarganya soal buli yang terjadi kepada dirinya yang dilakukan oleh teman-teman di sekolah? Kalau menceritakan kejadiannya, kronologisnya secara lengkap, dia tidak pernah menceritakan. Bahkan di awal-awal itu, dia hanya bilang jatuh gitu saja di pelataran masjid. Jadi dia tidak pernah menceritakan hal sesungguhnya yang terjadi ke dia secara rinci. Jadi dia menceritakan kalau mengalami, mengalami diangkat oleh teman-temannya kemudian menjatuhkan, itu dia menceritakan. Tapi tidak secara rinci. Itu pun setelah dia takut akan jarum cuntik di rumah sakit. Jadi keluarga tidak mengetahui terjadi perundungan terhadap MS sebelum akhirnya harus membawa ke rumah sakit dan mengamputasi jari MS. Iya, betul. Karena kami pun percaya dengan pengakuannya dia di awal itu saja, yang kami pegang. Bagaimana dengan pihak sekolah? Apakah pihak sekolah menyadari ada perundungan yang terjadi di wilayah mereka dan akhirnya memakan korban? Kalau pihak sekolah pun, kalau yang terjadi dengan keponakan kami ini, itu tahunya setelah kami yang saya wakili dari keluarga bersama dengan keponakan dan istri saya itu pergi ke sekolah untuk mengkonfirmasi apa yang terjadi dengan keponakan kami. Mereka awalnya juga tidak mengetahui karena di awal-awal itu MS tidak masuk sekolah, itu tidak ada konfirmasi dari pihak sekolah yang ke rumah untuk menanyakan kenapa-kenapanya. Oke, ditahan dulu disitu saya akan bertanya ke narasumber yang lain, Mbak Dina, Mbak Dina sejiwa ini banyak menangani kasus-kasus perundungan. Bahkan tadi mengurut pengakuan Pak Taufik bahwa keluarga tidak mengetahui sampai akhirnya harus membawa MS ke rumah sakit. Seringkali bullying ini ketika terjadi pada seorang, seorang anak ya, dia biasanya tidak membuka diri. Karena takut nanti orang tua menyampaikan pihak sekolah apa yang terjadi pada anaknya, lalu sekolah mencari pelakunya siapa, lalu pelakunya memberikan perilaku bullying yang lebih keras lagi. Jadi itu sudah sangat biasa seperti itu terjadi. Apalagi sekarang ditambah dengan cyberbullying yang sering terjadi. Nah ini berkelindan ini sebetulnya yang terjadi. Tidak hanya bullying, tetapi si pelaku melakukannya pula berame-rame malah kadang-kadang ya. Satu orang bicara apa yang lain mengikuti dan lainnya. Jadi anak-anak kita itu sekarang mengalami perilaku bullying yang luar biasa. Dan tadi bapak aku agak khawatir sih ketika bapak mengatakan, oke kita hanya harus mengajarkan problem solving. Aku setuju itu. Dan perilaku bullying memang terjadi selama ini di mana-mana. Tapi kalau sampai perilaku itu sedemikian tidak bisa seperti ini tadi ya, terjadi korban yang sedemikian rupa. Menurut saya itu sudah lebih dari bullying ya, ini bisa crime sebetulnya. Nah ini perlu diberikan semacam pembelajaran di sekolah, apa itu bullying. Dan tadi bapak juga mengatakan mengenai pendidikan karakter. Kan tujuan sekolah atau setujuan kita orang tua itu kan mendidikan anak menjadi manusia yang cerdas, berkarakter, mandiri. Nah dengan adanya bullying berarti karakter itu sudah cacat. Katakanlah empati, respect, terutama pelaku ya. Tapi ketika korban mengalami trauma, dia depresi, rendah diri dan sebagainya, maka agak sulit dia untuk mandiri kan. Jadi sebetulnya dua-duanya terkena juga untuk cerdas berkarakter mandiri tadi. Jadi mau gak mau sekolah mesti melakukan tadi, yang saya masih sekali lagi senang berpikir secara sistemik. Harus ada sistem pencegahan bullying. Nah ini bagaimana dengan edaran dari Pemda, sekolah melakukan, membuat, membentuk komite anti-bullying tadi. Orang tua berada di sana, membuat kampanye-kampanye. Mbak Dina kalau misalnya itu kan next yang bisa dilakukan. Tapi kan bullying terjadi bisa mengancam anak-anak terutama korban setiap hari. Sejauh mana orang tua bisa mengejar pertanggung jawaban guru atau sekolah. Mengingat tadi penjelasan dari Pak Tovik aja, sekolah merasa tidak mengetahui adanya tindakan bullying di lingkungan mereka. Kalau saya ngeliatnya gini, problem ini jangan kita mindsetnya nyari siapa yang salah. Oke, tapi justru bagaimana kita memperbaikinya. Problem utamanya adalah mutu pendidikan kita yang sangat rendah. Jadi kalau kita ngeliat kasus yang di Bekasi, misalnya contoh. Itu karena kebanyakan guru kita pun tidak tahu cara mendisiplinkan selain menggunakan fisik. Itu kan tingkat kecerdasannya, tingkat kemampuan mereka dalam memberikan mendidik anak-anak. Jadi problemnya memang sistematis ini. Tapi ujungnya adalah bagaimana kita meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Jadi programnya Pak Jokowi sudah betul membangun SDM unggul itu sudah tepat. Tapi sekarang apakah hanya berhenti di retorika atau memang betul-betul ada pembangunan SDM. Dan problem ini, ini hanya sebagian kecil dari problem yang kita miliki. Di sistem pendidikan kita? Ini apa, contoh korban-korban ini adalah sebagian kecil dari problem yang kita miliki. Nah, banyak jalan bisa kita lakukan dengan anggaran pendidikan kita yang di APBN saja 500 triliun lebih. Tapi kita spesifik bahasnya bully dulu ya Mas. Karena kita tahu banyak sekali permasalahan tapi kita spesifik pada malam hari ini bicaranya soal bullying gitu. Betul, jadi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan literasi mereka tadi tentang bagaimana menjadi punya semangat kepahlawanan. Empati, membantu yang lemah. Itu karena kalau kita bicara anak yang dibully sudah pasti lemah. Dia mau ngomong ke siapapun sudah takut. Jadi mereka justru butuh temannya yang lain yang mendekati dia, yang mau berempati. Jadi itu yang harus dimunculkan. Oke, baik. Jadi peer group yang lebih positif dan supportive untuk korban. Baik, kita harus jeda. Pak Taufik nanti tetap bersama kami. Kita tahu bahwa sudah ada tersangka dalam kasus bully terutama pelaku sekolah yang ditutup, kepala sekolah yang dipecat. Apakah itu bisa menjadi solusi jangka pendek sebelum kita kemudian membuat rangkaian solusi jangka panjang. Sesaat lagi. Baik, saya akan kembali menyapa Pak Taufik maksud saya. Pak Taufik, ada proses hukum yang berjalan terhadap pelaku perundungan keponakan Anda. Dan juga mungkin ada teguran terhadap pihak sekolah. Apakah itu bagaimana Bapak melihat dua proses hukum yang berjalan ini? Kalau saya melihat dua proses hukum yang berjalan, ya mungkin hal itu adalah salah satu bentuk pertanggung jawaban dan juga pemberian efek jerah untuk pelaku. Karena yang kami inginkan dari keluarga adalah, yang pertama adalah jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang tidak gini. Dan juga harus ada efek jerah bagi yang melakukan. Juga ada pertanggung jawaban dari pihak-pihak yang terkait, terutama kan di sekolah. Ya mungkin itu bentuk pertanggung jawaban dan juga bentuk efek jerah atas proses hukum yang sedang berjalan. Kalau perkara memaafkan, kami sekeluarga sudah memaafkan apa yang terjadi dengan keponakan kami. Tetapi hal ini kan tidak bisa dibiarkan. Harus ada efek jerah dan pertanggung jawaban. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik. Salam kami semua. Tetap semangat untuk MS Keponakan Anda. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Oke, tadi baru disampaikan oleh pihak keluarga korban bahwa mungkin memaafkan itu urusan kekeluargaan yang bisa dilakukan. Tapi ada efek jerah dan jangan sampai ada korban lainnya yang terjadi. Saya akan ke Pak Erlangga terlebih dahulu. Pak, kalau kemudian ternyata tadi harusnya ini tanggung jawab Pemda, ada tanggung jawab sekolah. Dari kementerian Anda, apa yang bisa dilakukan agar kasus ini tidak terulang kembali? Anak-anak bisa bersekolah dengan perasaan aman dan nyaman. Jadi gini Pak, yang pertama kita ini persoalan pendidikan itu kan persoalan panjang ya. Jadi nggak bisa kita dalam waktu sekejap kita melakukan perubahan. Sekarang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang melakukan reorganisasi, melakukan berbagai macam perubahan. Sekarang ada lembaga tersendiri, namanya pusat penguatan karakter. Jadi satu, eselon dua yang menangani masalah pusat penguatan karakter. Jadi lalu kemudian kita mengeluarkan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dimana di situ kebijakan itu ingin memerdekakan, ingin membahagiakan peserta didik, anak didik atau murid, guru, dan juga sekolah di situ. Jadi kita ke depan, kita telah melakukan berbagai macam kajian dan mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk bisa kondusiveness terhadap kondisi sistem pendidikan yang ada di sekolah. Jadi ini mohon dipahami bahwa berbagai macam kejadian semacam ini juga jangan dilihat sebagai sesuatu yang konflik, yang luar biasa, dan kemudian saling menyalahkan satu sama lain. Bagaimana ke depan kita harus melakukan perbaikan, melakukan perubahan. Semua orang tua, lalu kemudian guru, sekolah, lalu kemudian peer group juga harus kita benahi agar betul-betul sistem pendidikan kita di sekolah bisa menghasilkan kualitas yang lebih baik ke depan. Pak Erlanga, terima kasih banyak. Pak Erlanga, Mas Diana. Kita nantikan progres dari tadi rencana, dari Kementerian ada. Terima kasih. Saya langsung ke Pak Indra, nanti bergirin Mbak Dina dan juga Kang Dede untuk menjelaskan oke, solusinya apa? Jangka pendek dan jangka panjang yang bisa dilakukan. Solusi jangka pendek yang paling bisa dilakukan pertama, kemendikbud, buatlah rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah. Ini kita punya problem besar. Gimana kita menangani bersama? Itu sehari selesai. Harusnya? Sehari selesai. Dan kita mau langkahnya bersama-sama, jadi nggak lempar-lemparan tanggung jawab siapa. Kita undanglah ke Jakarta, semua 34 gubernur tambah 500 sekian ini, kita punya problem ini. Ayo kita hadapi bersama gimana? Itu satu. Yang kedua, kemudian buatlah media-media untuk belajar tentang bagaimana menghadapi perundungan ini. Mau film, mau game. Yang betul kekimian yang anak-anak sekarang itu... Bisa langsung menangkap ya? Jangan ceramah, jangan gurunya suruh ceramah. Jadi itu malah yang cepat. Pas dengan tadi, apa? Target bangunan Budi Pekerti juga. Nah harusnya kemodelnya begitu. Jangan terus bikin event, terus gurunya ceramah. Siapa yang mau dengerin? Oke, baik. Minimal itu bisa dilakukan. Dan akasih orang tua Mbak Dina, tingkat saja. Dari aku, kita belum bicara ya tadi. Kenapa bullying itu sekarang marak lagi. Kalau dulu gara-gara mos ya, banyak terjadi. Tetapi sekarang saya melihat unsur games, online games ini luar biasa. Bisa jadi anak ini sangat reaktif seperti main game begitu. Begitu ada masalah, dia reaktif. Harusnya ketika ada masalah kan dia refleksi dulu. Lalu merespon dengan positif. Tapi ini kan yang kejadian-kejadian yang terjadi. Ada ini langsung das, terjadi kekerasan. Nah ini jangan-jangan ada adiksi main games di sana. Makanya literasi digital menjadi penting. Nanti di dalam pembangunan karakter yang akan dilakukan kemendikbud, ini menjadi salah satu yang tidak bisa dilepaskan dari bullying ini. Jadi cyberbullying itu 24 jam terjadi pada anak-anak kita. Dan betul sekali bisa jadi itu lebih besar daripada bullying itu sendiri. Terjadi di sekolah. Ini berarti ada banyak pesan yang dipikinkan untuk komisi Anda Kang Gede. Langsung aja lah. Langsung apa yang bisa kemudian diperjuangkan. Yang pertama kita harus berbicara dulu. Persepsi bullying ini harus disepakati dulu oleh anak-anak juga. Jadi karena anak-anak muda ini kan energinya besar ya. Jadi dia juga gak tahu apa yang dilakukan. Harus ada pemberitahuan dulu. Yang masuk kategori bullying atau perundungan itu jika dilakukan ABCD. Lebih dari ini bisa crime. Kalau ini masih bercanda. Nah mereka harus paham dulu. Berarti harus ada apa? Harus ada penjelasan. Peran guru BK ya. Guru BK kalau saya lihat sekarang. Yang namanya ya. Bimbingan konseling ya. Bimbingan konseling. Lalu kemudian juga ada tempat atau kita sebut saja ada booth-booth di mana anak-anak itu bisa curhat. Bisa menyampaikan. Bisa menggunakan ex-school yang ada. Bisa dengan pramuka. Bisa dengan apa namanya. Jadi saluran itu harusnya diperbanyak ya. Saluran itu dilakukan dulu untuk di sekolah-sekolah. Orang tua ya. Dan terakhir. Nah ini yang penting. Terakhir. Saya setuju. Ketika saat ini pemerintah sedang membuat program tadi penguatan karakter. Yang dananya ratusan miliar. Saya akan minta agar nomenklatur khusus bullying. Perundungan itu harus masuk di dalam. Oke. Terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana perjuangannya. Semoga kemudian bisa menjadi solusi jangka panjang untuk kasus bullying ini. Pemirsa, perundungan bukanlah sebuah guyonan alih-alih dinilai sepele. Nyatanya perundungan kian banyak pemakan korban di dunia pendidikan. Lalu berapa lama kita mau diam dan juga menutup mata. Perlu aksi nyata dan komitmen bersama dalam memutus mata rantai budaya kekerasan ini. Lawan perundungan sejak dini. Demi kenyamanan para siswa. Demi sehatnya lingkungan sekolah. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.